Kita langsung beralih menuju kembali ke istana, karena tampaknya saat ini dari seluruh penerima vaksin tahap awal yang tadi kita ikuti dan kita bisa lihat ini adalah para penerima vaksin di tahap awal ini. Tampaknya proses vaksinasi sudah selesai di istana negara dan saat ini dikumpulkan bagi seluruh penerima vaksin COVID-19 dari Sinovac. Dan bisa kita duga bahwa agenda selanjutnya ini Presiden Jokowi yang menjadi penerima pertama dari vaksin Sinovac ini akan memberikan pernyataan terkait dengan dimulainya proses vaksinasi massal di Indonesia dengan ditandai oleh pemberian vaksin atau penerimaan vaksin oleh Presiden Jokowi sebagai yang pertama dan dilanjutkan oleh berbagai pihak yang juga ikut menerima diantaranya tadi ada Kapori, Namazis dan juga tadi oleh Panglima TNI Hadi Cayanto juga menerima vaksin, Hadi Cayanto tadi menerima vaksinasi COVID-19 ini dan juga dari perwakilan berbagai agama tadi juga menerima vaksinasi ini perwakilan dari pengusaha, dari buruh juga dari perawat, dari IDI tadi juga dan ini menjadi gambaran dari pihak-pihak di seluruh Indonesia yang menerima vaksinasi. Kita akan lihat dan ikuti kondisi atau kegiatan di istana berikut ini. Tunjukkan yang tadi disuntik, yang lengan kirinya sebagai kebal imunitas. Yang tadi disuntik, yang sisi sebelah kiri, yang sisi sebelah kiri ditampilkan. Yang sisi sebelah, tangan kiri yang ditampilkan, tangan kiri ibu mana? Tangan kiri, tangan kiri yang ditampilkan. Ya, tangan kiri yang ditampilkan yang tadi yang disini disuntik. Baik, persiapan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, persiapan untuk kompresi VES terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya sebangsa setanah air, baru saja saya tadi bersama-sama dengan perwakilan dari bidang kesehatan, perwakilan agama, perwakilan pedagang pasar, perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, perwakilan guru, dan dari perwakilan tenaga kesehatan telah melakukan vaksinasi. Dari kesehatan, terima kasih telah bersama-sama dengan saya tadi divaksin, Bapak Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng M. Fakih, dan juga dari perwakilan agama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Isamuddin, kemudian dari Sekjen MUI, Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dokter Amesyah Tabunan, beliau juga adalah tokoh dari Muhammadiyah, dan tadi Bapak Kiai Muhammad Isamuddin adalah dari Nahdlatul Ulama, Kemudian juga dari Perwakilan Guru, Adil Langsung Ketua PGRI, Prof. Unifah Rosidi, Kemudian dari Ketua PPNI, Perawat, Bapak Arief F., dan juga Sekjen Ikatan Bidan, Ibu Ade Jubaidah, serta dari Perwakilan Buruh, bersama kami tadi juga divaksin, Ibu Agustini Stiorini, dan juga perwakilan dari PGI, dari KWI, dari PHDI, dari Permabuti, dari Matakin. Juga ada Ibu Narti, pedagang sayur dari pasar Inpres Gading di Jakarta Utara, hadir juga, serta saya tadi lupa, ada Perawat Ibu Nur Fauzah dari Dinkes DKI, dan yang lain-lainnya. Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use, authorization dari BPOM, dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Abdul Muttalib yang tadi menyuntikkan vaksinnya kepada saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi disampaikan Presiden Joko Widodo terkait dengan proses vaksinasi awal yang dilakukan. Tadi Presiden Joko Widodo menjadi penerima vaksin pertama dan dilanjutkan dengan sejumlah pihak yang tadi sudah dibacakan oleh Presiden Jokowi termasuk perwakilan dari berbagai profesi dari sisi perawat, bidan, buruh, pedagang, dan lain-lain. Termasuk juga diantaranya dari perwakilan berbagai agama juga tadi sudah menerima vaksinasi. Ini menggambarkan bahwa vaksinasi yang dipersiapkan secara gratis oleh pemerintah ini untuk melawan pandemi COVID-19 di Indonesia dipersiapkan bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Tentu saja ada sejumlah persyaratan kesehatan utamanya yang menjadi penentu apakah warga negara tersebut bisa atau tidak bisa menerima vaksin bisa atau tidak bisanya juga mempertimbangkan untuk kebaikan dari warga negara tersebut juga. Ada beberapa syarat kondisi kesehatan yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa memenuhi atau bisa menerima vaksin tersebut. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi massal yang akan dilakukan di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Ini menandai bahwa vaksinasi massal ini sudah dimulai sesegera mungkin dengan sejumlah target yang tadi juga sudah digambarkan oleh Presiden Jokowi dijadikan target oleh pemerintah. Presiden Jokowi mengatakan 182 juta warga negara Indonesia ditargetkan akan menerima vaksin ini untuk seluruh tahapan hingga selesai. Dan 5,8 juta diharapkan sudah bisa divaksin pada bulan Januari saja. Untuk memenuhi 5,8 juta kita tahu bahwa vaksin atau jumlah vaksin Sinovac yang sudah berada di Indonesia sudah diterima oleh Indonesia ini berjumlah 3 juta ditambah dengan 15 juta bahan dasar vaksin yang baru saja tiba kemarin. Sehingga sudah memadai sebenarnya jumlah vaksin untuk memenuhi target Januari. Namun kita tahu juga bahwa upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan vaksin ini juga terus berjalan dari kementerian-kementerian terkait, dari pemerintah maupun dari berbagai pihak yang terlibat serta dalam memenuhi kebutuhan vaksin kita juga terus melanjutkan, termasuk juga penelitian-penelitian terkait dengan vaksin merah putih yang juga diharapkan bisa menjadi penentu atau bisa memenuhi kebutuhan dari vaksin Indonesia untuk memvaksin 182 juta warga negara Indonesia. selamat menikmati! 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 selamat menikmati!